Lo akan dipromosi kalau emang lo layak untuk dipromosi, intinya itu Lo akan dipromosi, lo akan dapet jabatan lo kalau lo emang lebih layak untuk mendapatinya Halo, welcome back to my channel di Mova Group, official Nah, untuk di video kali ini aku bakal ngebahaskan singkat tentang Apa sih sebenernya kalau lo udah kerja, apa sih yang lo pengen, apa sih yang lo pengen dapetin Apa sih yang pengen goals lo itu semakin berkembang dan lain hal Jadi, gue di dunia kadang sebenernya gue hanya mikir gini Lo bekerja cuma 3, 3 doang, lo pengen cari apa gitu ya Lo pengen cari money oriented atau lo tipe kalau orang yang career oriented Atau lo tipe kalau orang yang merasa, oke gue kayaknya emang harus development convert aja gitu Maksudnya gue kerja tuh cuma pengen ke semua area gue tuh nyaman dan lain hal Tapi ya menurut gue, ya sih memang orang berpikirnya beda-beda Ada orang yang berpikir tuh kayak gini Dia mikir, oke ya mungkin gue berpikir, oke gue money oriented Money oriented itu adalah orang yang kerjanya cuma berpikir ya gue harus punya duit, 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 duit gitu Jadi apapun yang dia lakuin tuh mungkin dia akan bekerja keras untuk mendapatkan duit gitu kan Nah itu money oriented Nah tapi kalau money oriented ini terkadang dia lebih mengenyang sampingkan Lebih mengkesampingkan itu kayak menurut gue ya karena money oriented tuh dia lebih kayak tipikannya yang sangat bekerja keras juga Nah kalau yang kedua tuh career oriented gitu ya Nah career oriented tuh yang gimana gitu ya Career oriented tuh kan dia bekerja cuma mikir tuh gimana jabatan, jabatan, jabatan apa aja Intinya dia sangat berambisi banget dengan orang-orang yang harus cari jabatan gitu Atau cari karir gitu kan Ya itu menurutku bagus juga gitu Dan itu menurutku juga ya mungkin salah satu goals ya Tapi berdasarkan tipe apa ya Menurut gue tuh kayak bener sih kalau lo yang career oriented banget Tapi lo harus menyesuaikan dengan kondisinya gitu Lo gak bisa harus mengambisikan diri lo itu harus tetap naik, 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 naik gitu Karena lo harus ngebaca juga area lingkungannya gitu Tapi kebanyakan orang yang di dunia pekerjaan atau di dunia industri Mereka tuh berpikir kayak oke dengan gue caranya Gue nih harus begini dengan bos, gue harus begini dengan si ini, gue harus begini dengan si ini Menurut gue sih ya terserah karena orang kan masing-masing itu berbeda Tapi menurut pandanganku orang yang career oriented itu adalah orang yang ambisiusnya tinggi Tanpa harus memikirkan di apa ya Dia tuh gak mau mikirin Dia tuh tetap fokus sama dirinya untuk naik jabatan aja gitu Naik karirnya aja gitu Jadi ya mudah-mudahan sih orang-orang yang seperti ini tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan karir Jadi kebanyakan sih orang-orang atau kebanyakan artikel-artikel atau cerita di luar sana Gara-gara jabatan atau gara-gara ngejar ini, ngejar itu Dia sikut kanan, sikut kiri gitu Menurutku itu gak baik Jadi menurutku jika kalian memang seorang employee atau seorang karyawan Terus kalian berpikir kalian tuh money oriented atau career oriented Atau memang development oriented atau kenyamanan bekerjanya doang Ya kalian feel free tinggal pilih saja Menurut aku seperti itu ya Terus, kalau dia money Seperti yang aku sebutkan tadi Pikirannya uang, uang, uang gitu ya Kalau pikirnya uang sih sebenarnya agak gimana gitu ya Karena ya benar sih kalau orang money oriented itu dia gak akan berpikir untuk menjadi karirnya seperti apa Kadang dia pikirin ya dia cari duit, cari duit, cari duit, terus gitu ya Nah itu yang money oriented Tapi ya ini adalah penjelasan berdasarkan sudut pandangku ya guys Jadi aku sih ngeliatnya begitu Kenapa di dunia industri tuh banyak banget yang begitu Tapi kalau aku sih ngerasa kita tuh kerja sebenarnya ya Kalau money oriented, ya kita kerja cari duit betul Terus ya kita kerja ada jabatan ada ini, ya betul Tapi kalau kita bekerja kita pengen cari duit, kita pengen punya jabatan gitu Tapi kalau kita gak nyaman di kerjaan itu kita akan repot Jadi saranku adalah Nyamankan diri aja sih Nyamankan diri aja gimana di dunia kerja itu cocoknya seperti apa, harusnya gimana Karena sejatinya lo akan dipromosi kalau emang lo layak untuk dipromosi Intinya itu, lo akan dipromosi, lo akan dapet jabatan lo kalau lo emang udah layak untuk ngedapetinnya Itu sih pesan gue Jadi banyak-banyak di luar sana yang orang-orang yang udah mungkin bekerja Tapi berpikir, apa ya gue kerja untuk apa ya Lo kerja untuk goals lo, ya kan Tapi lo harus punya tipe, lo tipenya seperti apa Money kah, karir kah, atau ya kenyamanan kah, atau development comfortable-nya kah Ya kenyamanan lingkungan area lo bekerja gitu Jadi lo harus mikirin itu Tapi kalau berbicara goals, lo harus tau Ya lo harus punya short term goals lo apa Mid term goals lo apa gitu ya Long term goals lo apa, lo harus ngerti itu gitu Jadi ya saran gue bagi kalian yang udah bekerja Yang masih bingung atau berpikir kayak Gue kayaknya kerja gini-gini aja deh Gue kayaknya gini-gini aja sih Feel free, kalian juga harus sadarkan diri Atau mulai berpikir kira-kira lo harus jadi apa Kita ini sharing ya guys Aku gak bermaksud untuk mengajarkan Aku gak bermaksud untuk memberi wejang-wejangan Yang membenarkan omonganku Tidak aku hanya pengen bercerita aja Pengen ya sharing intinya sama kalian So bagi kalian yang di luar sana yang udah bekerja Aku doain Semoga kerjaan kalian lancar Rezekinya berkah Dan yang lagi ngejar karir Semoga tercapai untuk tahun ini Dan doakan juga bagi orang-orang yang di luar sana Yang belum bekerja Aku doain cepat dapat kerja So thank you sampai disini dulu video kita hari ini Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share Ke semua media sosial kalian Agar channel ini terus berkembang Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Agar setiap kami upload video terbaru Kalian langsung update guys Thank you